Saya menganggap ini karena saya melihat, coba sekarang, Israel, orang Islam sama orang Yahudi terutama, kalau Kristen tidak ikut-ikut dalam hal ini, karena mau baik Allah jadi, mau tidak, itu bukan urusan saya itu kalau Kristen. Tapi kalau orang Muslim berkepentingan dengan Yerusalem, Yerusalem Timur, orang Yahudi juga berkepentingan dengan Yerusalem Timur. Kalau Anda lihat TV, jangan langsung percaya, cek and recheck dulu. Karena apa? Di TV itu banyak cerita-cerita yang dibesar-besarkan. Contohnya, yang namanya Hamas itu bukan mewakili Palestina. Hamas itu faksi garis kerat Palestina dan tidak mewakili Palestina. Apa sumpahnya Hamas? Ada dalam pembukaan anggaran dasarnya Hamas. Dikatakan apa? Palestina adalah panah wakaf yang digaruniakan Allah kepada umat Islam sampai akhir zaman. Kenapa ya isu? Ini kan nggak masuk akal loh. Iya kan? Yahudi yang garis kerat juga ada. Itu yang membunuh Yisak Rabin. Tahun 95 itu. Bulan-bulan Lopeng bertanggal 3. Itu satu setengah meter ditembak oleh dia. Dan tidak menyangka kalau dia bisa menembak Yisak Rabin, Perdana Menterinya. Ditanya sih, kenapa Anda menembak Perdana Menteri Anda? Karena dia telah menyerahkan tanah-tanah Israel kepada orang Palestina. Tuhan yang menyuruh saya. Nah ini kan repot. Mati ni wong di kongkong kustialah. Iya kok? Ini yang terjadi. Dan ini kok diberitakan yang begini di Indonesia. Mestinya jangan. Ini media juga membuat situasi ini semakin keruh. Nah saudara-saudara yang terkasih. Apa dasarnya sekarang? Orang Yahudi percaya bahwa itu memang haknya karena apa? Baik Allah Salomo itu di situ. Betapa pentingnya baik Allah Salomo itu bagi orang Yahudi. Ini lepas daripada soal Yesus sudah datang. Itu kan soal iman Kristen. Iya kan? Kita mencoba memahai perasaan orang Yahudi sekalipun mereka tidak percaya dengan Yesus. Bahwa baik Allah itu begitu sentralnya bagi orang Yahudi. Sampai dulu sebelum berdini negara Israel. Setiap doa orang Yahudi berkata. Tahun depan kita bertemu di Yerusalem. Tahun depan kita bertemu di Yerusalem. Sekalipun dia tinggal di Sydney, tinggal di Belanda, tinggal di Amerika. Tahun depan kita ke Yerusalem. Kerinduan itu terobati ketika berdirinya negara Israel. Dan tempat itu memang tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Karena sejarah tahun 695. Kalifah Abdul Malik mendirikan yang namanya Masjid Umar. Yang dikenal dalam bahasa Arab. Masjid Kubatus Sakra. Masjid Kubah Batu. Masjid Kubah Karang. Tomb of the Rock. Kenapa didirikan masjid disitu oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada suatu saat ketika Umar bin Khotob menaklukkan Yerusalem. Kuncinya diserahkan oleh Patriat Khortobat Binani. Yang bernama Sofernius. Diserahkan. Kemudian Patriat dengan menyilahkan Umar. Ini waktunya kamu sholat asar. Sholatlah di gereja saya. Pasukannya nunggu. Nunggu itu di dekat. Yang sekarang didirikan masjid. Tomb of the Rock itu. Tidak Patriat. Kalau saya sembayang di gereja mu. Itu anak buah saya yang buta huruf itu nyangka. Bahwa gereja ini sudah menjadi hak miliknya umat Islam. Karena Khalifah mereka, pemimpin mereka, amirul mu'minin mereka pernah sholat di gereja mu. Lalu bagaimana? Saya ingin sholat di tempat di mana dulu Nabi Daud mendirikan tempat ibadahnya. Masjidnya. Padahal zaman itu belum ada kata masjid. Kemudian datang. Di tempat inilah. Ditunjukkan yang namanya Kubah Karang. Tempat di mana Ibrahim pernah nyeris mengorbankan putranya Iska. Di situ. Itu faktanya ada di situ. Kemudian Umar sembayang di situ. Pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan datang ke situ. Tempat di sini dulu Umar sembayang. Dirikanlah masjid. Berarti itu Umar memang koran sih kepada orang Kristen kan waktu itu. Nah. Sejak itu ada masjid sampai hari ini. Anaknya Abdul Malik bin Marwan yaitu Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Tahun 715. Barulah mendirikan yang namanya Masjidil Aqsa. Di Yerusalem. Jadi zaman Nabi Muhammad Masjidil Aqsa itu belum ada. Yang ada hanya halaman luas. Yang namanya Haram As-Sharif. Nah karena tempat katanya Cak Nur loh. Masjidnya nggak ada. Unah bin Marwan meninggal tahun 635. Nah padahal masjidnya baru dirikan tahun 715. Bagaimana Cak Nur? Bagaimana Cak Nur mengatakan. Setiap tempat di mana orang bersudut itu namanya masjid. Bapak-bapaknya. Nah itu soal urusannya saudara-saudara muslim. Sayangnya cerita kompleksitas. Tentas Israel seperti apa. Kemudian setelah disitu sekarang ada dua masjid. Masjid Umar dengan masjid Aqsa disitu. Di bawahnya itu tempat yang namanya Ruang Maha Kudus. Sejak tahun 1997 orang Israel menggali itu yang dikenal dengan terowongan baik Allah. Sampai hari ini. Nah berita yang datang di Indonesia. Israel menggali terowongan baik Allah karena untuk menggoyahkan fondasi masjid. Apa yang seperti itu. Ini kan bahasa keculikaan. Tidak akan ada itu ketemuan apa-apa. Tidak akan ada apa. Disitu ditemukan kalau selama di tembok ratapan. Anda hanya melihat itu sisa-sisa tembok zamannya Yesus. Zaman Herodes. Sekarang batu-batu zaman Sulaiman itu ketemu. Itu ditadap prasastinya bahasa Ibrani disitu. Kemudian ada ini batu-batu zaman Herodes. Ini batu-batu zaman Salamu. Salah satu batu yang ditemukan itu. Batu putuk. Yang menjadi pilar tembok itu. Yang menjadi tembok itu. Beratnya 500 ton beratnya. Itu batu utuh. Caranya mengangkat itu ketemu. Sampai di sana jelas. Nah. Jadi orang Israel mencari situsnya baik Allah dengan arkeologi. Nah sekarang bandingkan. Dengan pengkodah-pengkodah muslim di Indonesia. Bisa yang suka demo terus itu. Tidak ngerti-ngerti demo. Ceritanya apa bandingkan. Pada suatu hari. Nabi Sulaiman alaih salam ketemu dengan iring-iringan semut. Nah ketika semut itu akan terinjak. Semutnya mengatakan. Ya Rasulullah. Orang Yahudi. Menggali sejarahnya dengan arkeologi. Dengan temuan. Dengan kriteria-kriteria sejarah. Sementara yang kelompok-kelompok satunya. Dia mengatakan. Semut ngomong dengan Nabi. Coba bayangkan. Apakah ini bisa dijadikan fakta sejarah. Saya netral. Karena orang kesempatan tidak ada kaitannya dengan konflik ini. Bahkan fatikan. Paulus Janus Paulus II mengatakan. Yerusalem tidak boleh menjadi ibu kota Palestina. Yerusalem Timur juga tidak boleh menjadi ibu kota Israel. Ibu kota Israel tetap ditelakut. Palestina ibu kotanya di Ramallah. Yerusalem Timur adalah kota internasional tiga agama. Ini lebih masuk akal. Dan hukum internasional yang mengatur. Bukan apa. Bukan keyakinan. Kalau keyakinan ya repot. Contohnya sekarang. Kenapa umat Islam begitu berkepentingan dengan tempat ini. Karena disini ada masjid Umar. Nah Umar kan bukan Nabi. Ayo sekarang. Tinggi mana pangkatnya Umar dengan Nabi Daud atau Salomo. Sulaiman. Sulaiman atau Salomo itu nabinya orang Islam juga. Tokohnya orang Kristen juga. Rajanya orang Yahudi juga. Nah tokoh yang sama. Kenapa sekarang kau direbutkan. Coba bisa dipahami enggak. Yang Islam mengiklim itu tempat suci. Karena tempat itu. Pertama. Nabi pernah istomerat dari sana. Sekalipun historisitasnya. Jadi saya tanyakan. Apakah itu benar-benar ada masjid di situ. Masjidnya baru dibangun Al-Balik 715. Rasulullah meninggalkan 632. Masa setelah dia tidak ada. Tempatnya baru ada. Inilah hal-hal sejarah yang sangat-sangat penting. Sangat urjan. Nah ini saudara-saudara. Sementara itu bagi orang Kristen percaya. Sudah. Robohkanlah baik Allah ini. Dan dalam waktu tiga hari aku akan membangunnya. Orang Yahudi mengatakan 46 tahun saya membangun baik Allah ini. Dan kamu mau merobohkan tiga hari. Tetapi Injil Yohanes memberi catatan. Yang dimaksudkan baik Allah itu tubuhnya sendiri. Jadi bagi orang Kristen. Mau dibangun baik Allah Yahudi. Mau dibangun apa tidak ada masalah. Karena bagi orang Kristen baik Allah sejati. Sekinah Allah sejati. Itu tubuh kemuliaan Kristus. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapak di surga. Jadi orang itu tidak berkepentingan dengan situs-situs ini. Saya hanya mengatakan sejarah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.